Kediasaan yang sehat lebih baik dilakukan, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Hal demikian yang diadjurkan oleh Forum Silaturahwi Tanjung Pidan Bahagia atau FSPB, yang ke depan akan digelar secara perngkala di lokasi 18 kelurahan sekota Tanjung Pidan. Dewa Bahagia dan Dewi Kuala Sari Angsar melaksanakan senam persama yang diikuti oleh para warga kelurahan Airaja yang dilaksanakan di halaman samping foto Ralf Tanjung Pidan. Senam bersama dengan warga itu merupakan dia kedua kalinya menyusul suksesnya kegiatan perendana di Jalan Bandara Baru, Kilometer 12 Tanjung Pidan pada dua pekan lalu. Menurut Dewa Bahagia yang mengikuti senam sehat tersebut berkesempatan mendapatkan perbambi hadiah hiburan, seperti masing cuci, sepeda, kipas angin, dan beras seberat lima kilogram. Selain itu, senam sehat tersebut akan berkelanjutan sejana berkala di 18 kelurahan di seluruh kota Tanjung Pidan. Bagaimana lagi akan diadakan dengan senam sehat? Bagaimana lagi akan diadakan dengan senam sehat tersebut melibatkan kepada masyarakat kepanan, kita tidak akan mengutamakan krokok-krokok atau komunitas senam sehat. Sebenarnya kita mengharapkan adalah masyarakat biasa yang mungkin pada satu hari, minggu, atau bulan, atau dua bulan, dua bulan, kemudian, ketumpul bersama-sama sulang perangin, penyitirah, salah satu acara yang keringatkan. Setadar dengan hal itu, pembina FSTB dari Kewalasari yang sehari-hari menjabat sebagai ketua komisi 4 DPRD Provinsi Capri, sekaligus ketua ting penggerak pentaga Provinsi Capri, memiliki kegiatan yang padat, namun masih punya waktu untuk menyisihkan orang dunia untuk bersenap sehat bersama warga. Kita yang pertama adalah kita bersyaratan wakti dengan masyarakat, dengan wajah, dan dengan bersyaratan, memikirkan kita selalu mendekatkan, menyatukan hati, dengan, walau kita sudah sama-sama, satu keamanan, satu visi, kita juga menghubungkan wajah ini dengan masyarakat. Semoga kita selalu bersyaratan sehat bersyaratan. Ya, karena olah-olah ini adalah merupakan salah satu upaya untuk menjajat bersyaratan. Tapan diadakan kembali senam sehat bersama sehat. Soalnya dalam bahasa dekat, saya akan menyatukan keadaan senam sehat. Ini di halaman kejutan daerah pada tanggal 4 November. Demi berharap senam sehat selain membuat tubuh sehat sekalibus dapat terus dengan musilaturahmi bersama masyarakat kota Tanjir Bidaf. Abdul Haris melaporkan dari Tacing Bidaf.